Kembali di Dialog Jurnal Pagi, Pak Yassin, ada yang kemudian mengatakan bahwa sebaiknya penanganan kasus novel ini dilakukan secara senyap saja. Artinya tidak diperlukan exposure yang begitu, apa namanya, gegap gempita gitu ya. Banyak spotlight dan akhirnya ini sebetulnya yang dikhawatirkan ketika misalnya sketsa wajah dipublish, misalnya begitu hebohnya gitu, yang ditakutkan adalah nanti terduga pelaku melarikan diri gitu. Nah, sebetulnya terkait dengan penanganan kasus ini sebaiknya seperti ini yang sudah berjalan dengan exposure yang begitu luar biasa atau sebaiknya senyap saja tapi efektif, Pak Yassin? Ya, karena kan ada tuntutan dari masyarakat kan seperti itu. Dengan dimunculkannya usulan untuk perlunya pembentukan TGPF itu, maka kan kepolisian kan harus menunjukkan kinerjanya. Antara lain, ditemukannya sketsa baru. Memang dampak negatif dari munculnya sketsa itu apabila memang pelakunya itu yang memang yang seperti yang di sketsakan, itu pasti akan lari. Atau mungkin yang kedua alternatifnya, sketsa itu muncul dengan artinya itu tidak menunjukkan memang itu pelakunya. Yang namanya orang gambar itu kan pasti ada salahnya. Foto saja kadang-kadang dikenali dengan berbeda. Artinya foto itu bergantung pada cuaca, dan cahaya, kan seperti itu kalau foto. Tapi ada apa namanya, dugaan kearasan ya Pak Yassin artinya, di apa namanya, sengaja ada wajah yang kemudian tidak mengarah ke pelaku sebenarnya. Ya, tapi itu kan sudah dipikirkan oleh kepolisian, yang kita anggap profesional dalam menangani pidana seperti itulah, kriminalisasi atau pidana umum seperti itu. Kita tidak tahu arahnya, yang diharapkan dari masyarakat itu yang jelas pelakunya ketemu dan pelaku yang sesungguhnya. Jangan misalnya saja mungkin ada dugaan sebagian dari masyarakat sketsa itu ditujukan kepada bukan pelakunya yang mirip dengan yang digambar itu. Itu kan bisa saja tuh, asumsi-asumsi semacam itu. Nah, memang sebaiknya ada, itulah gunanya itu TGPF itu, untuk menyampaikan informasi melengkapi dari apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Jadi, ini mereber kepada pengalaman yang lalu, TGPF, Nisaya Munir, itu kan juga ketamu pelakunya. Masalah analisisnya itu dari masyarakat itu bukan pelakunya atau dalangnya yang tidak ketemu itu kan urusan lain. Tapi yang dengan TGPF itu kan terungkap sesuatu informasi yang mengarah kepada seseorang yang diduga, yang sekarang menjadi terpedana, kan seperti itu. Nah, ini tinggal kemauan pimpinan KPK ini yang paling bertanggung jawab di KPK, bertanggung jawab dalam pengertian tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsinya, tapi mengamankan organ yang ada di dalamnya, yaitu jajarannya. Ya, penyelidik-penyelidik itu semuanya itu ya harus dilindungi. Karena yang bertanggung jawab pimpinannya. Haruslah ada usaha dari pimpinan, kalau sekarang itu belum mau, mungkin pada suatu saat nanti kalau tidak ketemu dalam jangka waktu yang sudah relatif lama. Sekarang itu sudah lama, tujuh bulan itu. Ya, itu salah satu alternatif ini ya. Jangan sampai ini istilahnya dinafikan atau memang betul-betul diunturkan, tidak jadi untuk mengajukan tim ini. Baik, Pak Yusin, saya menuju ke Bu Muji. Bu Muji, apa yang akan dilakukan oleh tim supaya memang penanganan kasus ini betul-betul akseleratif, tidak kemudian berakhir seperti kasus-kasus yang lain? Ya, makanya kenapa DGTF itu menjadi usulan mekanisme penyelukayannya ya? Karena memang itu menjadi sarana supaya ini tidak mentok gitu loh. Supaya ini memberikan harapan kepada masyarakat, kepada publik bahwa kalau ada kasus-kasus itu sebenarnya kita tidak, pemerintah itu tidak pernah mentok, pemerintah itu tidak pernah tidak punya cara untuk bisa menyelesaikannya gitu. Yang kedua, kalau kita belajar dari, kenapa pilihannya DGTF gitu? Kalau kita belajar dari kasus-kasus yang ada dikriminalisasi terhadap pahlawan hukum peminina KPK misalnya, itu kan selesainya ya melalui tim yang dibentuk oleh Presiden, itu kan, kasus B.P. Candra, kemudian kasusnya Selang-Sama dan Selang-Sama dan Selang-Sama, itu terungkap fakta yang sesungguhnya ya itu melalui tim yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga Presiden baik itulah yang sebenarnya bisa dilakukan. DGTF itu juga bukan sesuatu yang baru dan akan mengancam keberadaan ataupun performa kepolisian, enggak. Ini sesuatu yang sebenarnya ini yang selama ini juga sudah pernah kita pakai dan berhasil. Baik. Oke, terkait dengan apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Pasca dirilisnya sketsa wajah pelaku ini, apa yang sebaiknya dilakukan, Bu Muji, menurut Anda? Yang harus dilakukan kepolisian yang membawa orang yang terindikasi sebagai pelaku yang sudah disketsakan wajahnya itu, kemudian perkesan dibawa ke pencapaan. Ya, agar betul-betul cepat selesai kasus ini gitu ya, karena publik juga betul-betul menunggu. Ya, supaya kepolisian tidak lagi ada di kepolisian. Ya, kasus ini akan berakhir seperti apa. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen di tangan lanjutkan. Usai jeda, Pak Prisa, tetap di Jura Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih.